Sebuah gudang yang terletak di Jalan Wengga Metropolitan Sampit, Kota Waringin Timur, Senin malam digrebek warga karena diduga jadi tempat pengoplosan pupuk jenis NPK. Pupuk yang diduga oplosan dijual kepada petani dan perkebunan kelapa sawit dengan harga lebih murah. Di gudang yang letaknya cukup tersembunyi inilah, warga memergoki sejumlah pekerja yang sedang mengoplos pupuk NPK dengan tanah jenis laterit, yang memiliki warna dan bentuk hampir sama dengan pupuk NPK. Warga juga menemukan ratusan karung pupuk asli dan pupuk sudah dioplos yang siap untuk dijual. Pupuk yang diduga oplosan dijual dengan harga 500 ribu rupiah per karung, sementara harga pupuk NPK asli 600 ribu rupiah per karung. Penggerebekan berawal saat seorang warga pemilik usaha angkutan pupuk ditolak karena mengantar pupuk ke salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit karena kualitas pupuk rendah. Warga yang curiga dan telah mengetahui lokasi gudang, kemudian memberitahu warga lainnya dan menggerebek gudang. Penggerebekan yang ada, itu ada laporan dari teman-teman kalau di jalan lingkar, itu ada penampungan pupuk untuk oplosan. Kemudian dari kawan-kawan ekspedisi semua, jadi mengumpul di sini untuk melihat barang bukti yang ada, karena ada beberapa teman-teman yang merasa dirugikan. Begitu kita gerbuk di sini, kita lihat memang ada barang bukti, satu unit truk, kemudian supirnya juga masih ada, pekerja yang mengoplos juga ada, ada enam orang. Kalau dari pekerja sudah mengaku pupuk oplosan. Kasus pupuk oplosan ini telah dilaporkan warga ke Polres Kota Waringin Timur, sejumlah petugas juga sudah mendatangi gudang tersebut untuk memulai penyelidikan, serta mengumpulkan barang bukti. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Mas Hud Badarudin, melaporkan. Ini dalamnya Dolomit, bukan BK ya.